selamat menikmati di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul XXX film ini dirilis pada tahun 2002 diperankan oleh salah satu aktor Hollywood coverit saya juga yaitu Akang Vin Diesel saya tidak akan membahas spoiler di awal agar kalian lebih penasaran dengan alur cerita filmnya dan tanpa terlalu banyak cocok di awal langsung saja siapkan secangkir kopi sebatang udut dan selamat menonton di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan seorang agen rahasia yang berhasil merebut sebuah chip dari salah satu mafia tapi tidak berlangsung lama sang agen pun ketahuan dan sang agen pun langsung dikejar hingga sampailah dia di sebuah konser tanpa pikir panjang sang agen pun masuk ke dalam kerumunan konser tersebut tanpa ia sadari bahwa konser tersebut adalah merekas kelompok mafia yang diketuai oleh Georgie ini dia comornya dan ini adalah Yelena orang terdekat Georgie yang enak untuk dipandang kemudian Georgie pun memerintahkan Kirill untuk menembak sang agen dan alhasil sang agen pun tewas di tempat saat itu juga scene berpindah ke Virginia tepatnya di markas intelijen NSA dimana kita akan melihat seorang pria setengah tua yang bernama Gibbons ia adalah pimpinan dari NSA dan disini terkuakal sebuah fakta bahwa kelompok mafia tersebut bernama Anarki 99 yang anggotanya terdiri dari mantan militer Rusia Gibbons yang mengetahui hal tersebut ingin merekrut agen baru tetapi bukan dari kalangan militer melainkan dari berandal jalanan seperti pencuri narapidana sampai pembunuh bayaran scene berlanjut ke California dan kita akan melihat seorang pemuda yang mencuri mobil sang senatur pemuda ini bernama Sander Church yaitu si tokoh utama kita dengan dibantu teman-temannya Sander memasang kamera dan peralatan yang ia butuhkan di mobil tersebut dan saat ia dikejar polisi Sander pun melakukan live streaming Sander mengatakan bahwa tindakannya ini ia lakukan sebagai bentuk protes kepada sang senatur karena telah melarang musik rap beredar di kota tersebut dan alhasil mobil sang senatur terjun bebas ke dalam jurang saat pulang teman-teman Sander sudah menyiapkan pesta kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan atas aksi Sander tadi siang dan saat mereka sedang berpesta tiba-tiba Mereka diserang oleh beberapa militer yang membuat suasana di tempat itu curi-curi, puri, buru, berantakan, amburadul dan Sander pun ditembak dengan peluru bius yang membuat Sander tak sadarkan diri saat sadar Sander sudah berada di sebuah restoran yang secara tiba-tiba restoran tersebut terjadi perampokan akan tetapi Sander yang sejak awal sudah curiga bahwa perampokan tersebut hanyalah sebuah settingan kalau istilah sekarang yaitu prank dan ternyata Sander adalah orang yang dipilih oleh Gibbons untuk menjadi agen rahasia Gibbons pun mengatakan bahwa Sander lulus ujian pertama dan akan lanjut ke ujian berikutnya dan karena Sander menolak Sander pun harus kembali ditembak dengan peluru bius yang membuat ia kembali tak sadarkan diri saat sadar kali ini Sander tidak berada di restoran melainkan di dalam sebuah pesawat bersama dengan orang yang bernasib sama seperti Sander yaitu Fear dan TJ untuk kemudian mereka bertiga dilempar keluar dari pesawat itu kemudian mereka menelusuri tempat tersebut dan sampailah mereka di sebuah ladang kokain nah buat kalian yang belum tahu kokain kokain itu adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam golongan narkotika itu kokain lanjut dan lagi-lagi ada sekelompok mafia menghampiri mereka Fear dan TJ langsung melarikan diri sedangkan Sander bersikap santai dan slow karena Sander masih berpikir bahwa orang-orang tersebut masih orang-orang suruhan Gibbons Sander pun dipukul dengan senjata dan itu membuat ia kembali tak sadarkan diri setelah sadar Sander sudah dalam posisi terikat begitu juga dengan Fear dan TJ yang juga ikut tertangkap dan tak lama kemudian datanglah seorang pria yang ingin mengeksekusi Sander awalnya Sander hanya menertawakan pria tersebut sampai Sander sadar bahwa orang ini bukanlah orang suruhan Gibbons dikarenakan bau darah yang ada di pisau orang tersebut Sander pun langsung melakukan perlawanan dan saat mereka gelut tiba-tiba TJ yang terkena luka tembak dibantu oleh Sander untuk dibawa ke tempat yang lebih aman sementara Sander kembali mencari kendaraan untuk mereka berdua dan saat Sander berhasil membawa motor kepada TJ ternyata oh ternyata dan lagi-lagi itu adalah ulangnya si Gibbons yang berbeda kali ini penjahatnya beneran coy kemudian Gibbons memberikan pilihan kepada Sander menerima tawaran Gibbons untuk menjadi seorang agen rahasia atau membusuk di penjara yang hanya di fasilitasi yang hanya di fasilitasi tempat Puk singkat cerita Sander pun menerima tawaran Gibbons kemudian Sander dibawa untuk menemui seseorang yang bernama Sopar Sopar ini adalah seorang polisi setempat yang bisa membawa Sander untuk menemui Yorgie mereka pun langsung pergi ke sebuah klub milik Yorgie dan sesampainya disana Sander pun membocorkan identitas Sopi maksud saya identitas Sopar hal itu Sander lakukan agar bisa mendekati Yorgie kemudian Gibbons menghubungi Sander karena Sander merubah bisnis yang ingin dilakukan dengan Yorgie akan tetapi semua yang Sander lakukan tidak sia-sia karena Sander berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang Yorgie kemudian Gibbons mengirim seseorang bernama Tobi dimana Tobi ini memberikan beberapa senjata kepada Sander seperti pistol dengan peluru yang hanya bisa membuat orang mati sementara dan tidak ada efek selanjutnya dan juga ada teropong idaman para laki-laki termasuk saya yaitu teropong tembus pandang dan beberapa bom tempel lengkap dengan pemicunya scene berlanjut dimana kita akan melihat Sander yang sedang melakukan pembayaran atas mobil mewanya dan secara bersamaan sopa merayap disuai dinding kaca akan tetapi kaca itu terlalu rapuh dan membuatnya hancur seketika awalnya Sander dan Yorgie saling menuduh bahwa orang tersebut adalah orang suruhan masing-masing hingga mereka mencapai kesepakatan untuk mengejar sopa secara bersama kemudian Sander menembak sopa dengan peluru yang tadi sudah saya jelaskan yaitu peluru yang hanya akan membuat orang tersebut mati sementara dan tindakan Sander tersebut membuat Yorgie semakin percaya kepada Sander keesokan harinya Sander memeguki Yelena sedang memotret berangkas milik Yorgie akan tetapi Sander tidak melaporkannya kepada Yorgie melainkan mengajak Yelena untuk mabar alias makan bareng di sisi lain Yorgie menerima telepon dari seseorang yang memberitahu bahwasannya Sander adalah seorang agen rahasia dari Amerika Serikat kemudian kita akan melihat dimana Sander sedang berada di sebuah restoran bersama Yelena dan Sander mengatakan bahwa dia adalah agen rahasia yang bekerja untuk NSA awalnya Yelena tidak percaya dan menertawakan Sander karena penampilannya tidak mungkin dia adalah seorang agen sampai akhirnya Yelena menerima telepon dari Kirill dan memberitahu Yelena bahwa Sander adalah seorang agen Kirill menyuruh Yelena untuk membawa Sander keluar dari restoran sementara Kirill sendiri sudah bersiap untuk menembak Sander dari luar gedung akan tetapi Yelena yang berpihak kepada Sander dan mereka berdua berpura-pura berkelahi sampai Sander lolos dari incaran Kirill Tiba-tiba Sander diculik oleh dua orang pria dan membawa Sander ke sebuah gereja dan ternyata itu adalah ulahnya si Gibbons Gibbons pun menyuruh Sander untuk pulang ke Amerika dikarenakan identitas Sander telah ditetahui oleh Yorgi tetapi Sander menolak dan pergi meninggalkan Gibbons begitu saja tetapi fakta yang sesungguhnya Gibbons sengaja mengatakan hal itu kepada Sander agar Sander bertindak lebih jauh lagi kemudian Sander secara diam-diam menyelinap dan melumpuhkan beberapa orang-orang Yorgi dan mengikuti Yorgi sampai ke ruang bawah tanah dengan menggunakan teropong miliknya Sander mengetahui bahwa Yorgi tengah mempersiapkan sebuah pesawat kecil yang dilengkapi dengan sebuah serum yang mana jika orang menghirup serum tersebut orang-orang akan mati keracunan tak berselang lama Sander pun ketahuan oleh orang-orang Yorgi akan tetapi dengan sedikit keterampilan dan beberapa aksinya Sander pun bisa lolos dengan mudah dari tempat itu saat kembali Sander melihat sofa sedang duduk di atas sofa yang ingin menembak Sander akan tetapi ada tembakan dari luar pintu yang membuat sofa harus mati saat itu juga dan ternyata itu adalah Yelena kemudian Sander dan Yelena berbincang-bincang dan ah sudah lah singkat cerita pagi pun tiba dimana Sander sedang bersiap untuk terjun ke sebuah pegunungan salju dan berniat menghancurkan menara komunikasi milik Yorgi yang ada di sana Sander pun meledakan pegunungan salju tersebut dan alhasil Sander pun berselancar diiringi dengan longsornya salju menaranya memang hancur akan tetapi Sander tertangkap oleh anak buahnya Yorgi Sander pun dibawa ke tempat Yorgi dan di sana terlihat Yorgi dan Yelena sedang menunggu Sander akan tetapi sebenarnya Yorgi telah mengetahui bahwa Yelena selama ini membantu Sander dan saat Yorgi ingin menembak Sander tiba-tiba itu adalah serangan militer dari Gibbons dan di sisi lain Yorgi langsung pergi ke ruang bawah tanah untuk meluncurkan pesawat kecilnya akan tetapi Sander berhasil menembak Yorgi hingga Yorgi tewas menabrak pinding tetapi cerita belum berakhir sampai disini dimana Sander harus menghentikan pesawat kecil milik Yorgi sebelum benda itu sampai ke tengah-tengah kota dengan menggunakan mobil yang sudah dilengkapi persenjataan Sander dan Yelena pun mengejar benda kecil tersebut hingga Sander berhasil menaiki pesawat kecil tersebut Sander pun mencoba menghentikan benda itu dengan cara menenggelamkannya ke dasar air tamat walaupun kalian baca dari kanan pun bacaannya akan tetap sama yaitu tamat pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah yang bertato belum tentu nakal dan yang nakal belum tentu bertato itu pesannya kalau gak ada ahnya gak seru berasa gak ngopi gitu